Halo teman-teman Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute Earn more to give and invest more. Pada kesempatan kali ini kita akan ngulik saham Gotoh. Kita ngulik saham Gotoh karena ada beberapa yang nanya, beberapa pertanyaan yang masuk di antaranya. Yang pertama, Mas, Gotoh udah mendekati masa lockup berakhir nih. Ini akan gimana nih? Yang pertama. Yang kedua, Mas, ini hari ini Gotoh sudah ada di support kuat nih. Apakah akan mantul ya? Nah itu. Itu ada dua pertanyaan dari teman-teman Profita. Kita akan kulik lebih lanjut saham Gotohnya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang masih baru dan belum paham apa itu lockup, saya ingin bukakan berita apa itu lockup teman-teman. Jadi lockup itu adalah suatu aturan atau kebijakan yang mewajibkan para pemegang saham eksisting tidak dapat menjual sahamnya. Kenapa ini dilakukan? Karena banyak yang berpikir bahwa karena ini perusahaan startup, begitu IPO, nanti para pemegang saham eksisting itu akan langsung menjual sahamnya. Karena sudah bukan rahasia umum bahwa startup itu endingnya adalah IPO. Dan IPO itu adalah apa namanya exit strategi atau salah satu strategi untuk keluar, untuk bisa mendapatkan untung dari saham perusahaan tersebut. Di saham Gotoh ini teman-teman, di saham Gotoh ini masa lockupnya ini berakhir pada tanggal 30 Oktober. Maaf, 30 November besok gitu kan. Jadi 30 November besok ini beritanya banyak nih. Jadi ini akan berakhir pada 30 November. Kemudian ada yang mengatakan dari Docebank ini bahwa rekomendasinya malah baik. Targetnya 250 per lembar gitu kan. Ada lagi berita yang menyebutkan bahwa Gotoh bakal melakukan secondary offering. Usai masa lockup berakhir. Ini apa? Ini juga adalah salah satu bentuk strategi dari pemegang saham supaya tetap ada pihak besar atau orang besar yang membeli saham itu. Jadi ini strategi-strategi yang bagi orang retail, bagi orang biasa seperti saya. Ini sebenarnya maunya apa? Kita nggak tahu. Makanya kenapa saya nggak percaya berita gitu kan. Saya lebih percaya bagaimana uang mengalir di satu saham itu. Jadi itu adalah tentang lockup. Intinya lockup itu nanti pemilik saham yang dengan nominal besar, modal besar itu sudah boleh menjual sahamnya. Tentu kalau ada orang dengan modal gede menjual sahamnya, harga saham tersebut logikanya akan turun. Nah bagaimana apa namanya saham Gotoh ini? Mari kita kulit lebih lanjut teman-teman. Sekarang kita perhatikan teknikalnya. Secara teknikal saham Gotoh ini betul sudah ada di area support. Jadi support terendahnya itu, itu kalau kita lihat di tanggal 18 Mei, itu ada di harga 186. Jadi ini adalah support. Dan hari ini itu ada di 184. Jadi sedikit di bawah support pada tanggal 18 Mei ini teman-teman. Jadi sudah di dasar support. Kemudian stokastiknya, hari ini stokastik sudah di area 10. Jadi sudah murah banget. Apakah akan naik atau turun? Nanti kita lihat. Yang pertama, seperti biasa, kita gunakan rectangle untuk mengetahui aliran duit di saham ini teman-teman. Ini mau kemana sahamnya kita kulit dari aliran duit di saham itu? Kita lihat dari tanggal 822 sampai hari ini. Kemudian pada saat naik, tanggal 11 Agustus sampai 19 Agustus. Kemudian ini saat turun dari tanggal 27 Juni sampai tanggal 10 Agustus. Nah, teman-teman nanti bisa kulit lagi. Ini pas naik, ini pas turun, ini pas naik, dan seterusnya. Tapi supaya durasi video ini tidak panjang, kita kulit dari yang pada saat turun ini teman-teman. Oke, kita kulit dari tanggal 22 Agustus sampai hari ini. Kita cek. Ternyata all-nya top 3-nya itu distribusi. Iya kan? Distribusi. Asingnya kita perhatikan. Asingnya akumulasi dengan kategori yang jauh lebih gede. Jadi ini 18 juta totalnya belanja si asing. Jualannya hanya 4 juta. Maka ini bisa kita katakan pada saat turun ini. Kita pakai menu annotation. Kita tulis di sini supaya udah diingat. Jadi all-nya dia distribusi kecil. Sementara asingnya dia akumulasi XL. Nah, ini jadi kalau saya mengatakan ini padahal akumulasi. Kemudian kita lihat tanggal 11 Agustus sampai tanggal 8-19 Agustus. Asingnya kita lihat. Ternyata distribusi, ini distribusinya juga gede. Karena ini 1 juta, ini 3 juta. Kemudian all-nya kita lihat. All-nya top 3-nya ini akumulasi. Akumulasi kategorinya gede, sama-sama gede. Jadi ini bisa kita katakan all-nya akumulasi. Akum XL. Ya, karena all-nya akumulasi XL, asing distribusi XL ya. Kita akum neutral ini lah. Kemudian pada saat turun ini ada apa? Dari tanggal 27 Juni sampai tanggal 10 Agustus. Kita cek all-nya ada apa. Ternyata dia distribusi amat sangat gede sekali top 3-nya. Kemudian asingnya kita cek. Asingnya akumulasi gede. Jadi ini karena ini adalah asing akumulasi large. Sementara all-nya dia distribusi extra large. Nah, jadi dari gambaran ini teman-teman nanti teman-teman bisa cek ke belakang lagi seperti apa. Tapi overall dari gambaran ini, saham ini kurang menarik. Karena belum ada akumulasi signifikan baru dari asing. Sementara kalau asing nabung itu belum tentu targetnya pendek atau jauh. Kita nggak tahu. Tetapi secara teknikal, nah sekarang kita ngomongin teknikal. Secara teknikal, saham Gotoh ini masih downtrend. Bahkan kalau kita perhatikan MA-nya, ini dia perfect downtrend. 120, 60, 20, 5. Ini urutan dari atas ke bawah. Maka perfect downtrend. Dan kalau kita perhatikan support resistennya, ini sudah habis. Ini nggak ada support sekarang, hari ini sudah tidak ada support. Kenapa? Karena supportnya yang 187 sudah jebol, sekarang 284. Jadi udah nggak ada support teman-teman. Jadi namanya nggak ada support, itu ya potensi akan terus turun. Bagi teman-teman yang tertarik dengan saham ini, jangan langsung beli. Kita tunggu pantulannya. Meskipun kalau kita ikutin asing, asing akumulasi, akumulasi. Nah tetapi, secara teknikal, ini belum ada sinyal beli apapun. Baik dari sisi MA maupun dari sisi moving ever, maaf. Bollinger, lihat, maupun dari sisi ACE. Belum ada satu pun sinyal beli. Bagi teman-teman yang belum punya saham Gotoh, saham Gotoh ini bukan hal yang menarik. Masih banyak saham lain yang sudah menarik. Tetapi jangan ditinggal begitu saja. Kenapa? Karena asing sudah masuk. Bisa jadi, saat lockup berakhir, harga saham dinaikkan. Kenapa dinaikkan? Supaya retail mau beli. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang mau jual saham yang tadi bisa jual dengan leluasa. Karena retailnya mau beli. Nah kalau itu terjadi, kita bisa ngikutin momentum itu untuk mencari cuan. Jadi ingat nih ya, kesimpulannya saat ini saham Gotoh belum menarik. Tetapi perhatikan, kalau ada pantulan, kalau ada pembalikan arah, ini kita bisa ikutin karena siapa tahu setelah masa lockup berakhir, harga saja jatuh dinaikkan karena memberi kesempatan bagi pemegang saham untuk jualan. Siapa yang beli? Retail. Gitu kan? Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang masih baru belajar saham, saya sampaikan bahwa Profita itu punya kelas privat. Berikut informasi tentang kelas privat Profita, teman-teman. Saya akan share informasi tentang kelas privat Profita dulu, teman-teman. Jadi inilah kelas privat Profita, di mana kelas ini cocok bagi siapa saja, bagi yang masih pemula, yang masih nol putul, maupun yang sudah trading tapi belum nyaman, masih sering cut loss, dan seterusnya. Kelas privat Profita ini membahas mulai dari definisi saham, teman-teman. Jadi definisi, gom-shark, e-reward, dan seterusnya. Typical trading yang cocok dengan aktivitas, dan seterusnya. Kemudian juga ada materi inti meliputi dari pertanyaan, lima pertanyaan dasar, yaitu beli saham apa, kapan beli, kapan jual, berapa harga beli, berapa harga jual. Termasuk juga ada materi tentang money management dan skil logis trading. Jadi kelas privat Profita itu sangat lengkap materinya, mulai dari nol sampai mampu melakukan analisa hingga cuan. Kenapa privat Profita? Karena yang pertama, bahasanya disampaikan dengan bahasa-bahasa sederhana, istilah-istilah yang membumi, bukan pakai bahasa langit yang nggak dinerti. Jadi mudah dipahami oleh siapa saja. Yang kedua, waktunya fleksibel dan one-on-one. Ini yang menarik, dan kayaknya nggak ada di kelas lain, selain Profita, waktunya fleksibel dan one-on-one. Artinya, satu peserta itu satu mentor. Nanti teman-teman bisa janjian nih sama mentornya. Kapan kita mau mentoring nih? Jadi sangat cocok bagi teman-teman yang sangat sibuk. Yang ketiga, materinya berupa video yang mana video ini bisa diulang-ulang. Sehingga teman-teman kalau lupa, tinggal kulik-kulik lagi videonya, kemudian dipelajari lagi. Dan yang keempat, ini juga menarik, ada rekaman sesi mentoring. Jadi pada saat mentoring, itu akan direkam, dan rekamannya diberikan kepada peserta. Sehingga teman-teman nanti kalau lupa, tinggal dikulik lagi kemarin, apa yang masalahnya ya? Kenapa ya? Saya belum jelas ya. Nanti itu bisa dikulik lagi dari rekaman sesi mentoringnya itu. Dan yang paling menarik adalah nomor lima dan nomor enam ini, yaitu peserta dijamin bisa melakukan analisa hingga cuan. Kalau nggak sampai bisa melakukan analisa hingga cuan, uangnya akan kita kembalikan 100% utuh. Menarik bukan? Dan fasilitasnya juga nggak main-main, teman-teman. Yang pertama, free joint channel rekomendasi saham harian Profita. Tadi yang ada di awal video ini. Jadi teman-teman nanti bisa masuk ke channel itu free, nggak ada biaya lagi, dan memang channel itu khusus untuk alumni Profita. Teman-teman nanti bisa ngulik-ngulik saham yang sudah dikulik sama tim Profita, tinggal dianalisa sedikit, kemudian disuaikan dengan tipikal tradingnya. Enak bukan? Yang kedua adalah free joint live trading Profita. Jadi Profita itu ada event live trading di jam bursa, yang mana teman-teman nanti bisa ikut dan bertanya bagaimana sih nganasa saham di saat jam bursa sedang berjalan. Asik banget. Yang ketiga, free konsultasi personal dengan tim Profita. Dan ini kayaknya nggak ada di tempat lain. Jadi teman-teman nanti bisa jabri langsung dengan mentornya bagaimana analisa saham ini, saham ini potensinya gimana, dan seterusnya bisa jabri-jabri langsung. Yang keempat, free update materi baru bilang ada. Jadi teman-teman jangan khawatir, di Profita itu bayar sekali untuk seterusnya. Profita sudah ada sejak tahun 2016, tapi privat online ini ada sejak pandemi tahun 2020. Oke, yang kelima adalah free joint ruang diskusi Profita, yaitu adalah grup alumni Profita, yang mana teman-teman nanti di situ bisa tanya-tanya, bisa diskusi dengan sama trader alumni Profita. Menarik bukan? Apabila teman-teman tertarik, silakan kontak nomor 08203-789-5928. Demikian informasi tentang kelas Profita, dan ngulik saham gotohnya. Jangan lupa perhatikan disclaimer yang ada di akhir video ini. Demikian, semua bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih.